Seorang warga perinisial NS nekat memasang bendera bulan bintang di pagar Polsek Samalanga Biren pada Jumat 29 Maret 2004 lalu. Kejadian itu pun viral setelah videonya tersebar di media sosial dengan beragam respon masyarakat netizen. Sementara itu, Kepolisian Resort Biren mengklarifikasi pemasangan bendera tersebut di latar belakangi ketidakpuasan NS alias NDCS terhadap hasil penanganan kasus penganiayaan yang dipelaporkan ke Polsek Samalanga pada 4 Oktober 2023 lalu. Kepolis Biren AKBP Jadmiko menerangkan NS tidak puas dengan hasil penanganan perkara di Polsek, padahal telah ditangani dengan profesional sesuai aturan berlaku. Bahkan tersangka beserta barang bukti sudah diserahkan ke jaksa. Jadmiko mengatakan, usai mendapat laporan ia bersama PJ Bupati dan tokoh masyarakat telah melakukan langkah-langkah persuasif agar kantip mas di kota santri itu tetap terjaga. Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa pihak internal dan akan diproses jika terdapat indikasi ketidakprofesionalan anggota dalam penanganan kasus yang mendasari kejadian ini. Pasca viral di media sosial, pemasang bendera Bulan Bintang di Polsek Samalanga, Nasruddin alias Nyadin, 47 tahun, akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Biren atas kejadian tersebut. Permintaan maaf tersebut disampaikan mantan kombatan GAM tersebut dalam sebuah rekaman video dan tersebar di beberapa grup WhatsApp jurnalis. Video pendurasi 53 detik tersebut terlihat Nyadin mengenakan kaos krim kuning memakai peci putih. Dalam video itu, ia berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan turut menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Polsek Samalanga. Saya, Nasruddin alias Nyadin, meminta maaf kepada masyarakat Biren dan Polsek Biren khususnya Polsek Samalanga. Perihal pengibaran bendera Bintang Bulan di Polsek Samalanga yang membuat gaduh. Saya menyesal atas perwatan tersebut. Hal ini saya lakukan dikarenakan emosi sesaat. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax